KITAB BILANGAN Tuhan berfirman kepada Musa di Padanggurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal satu bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah sekenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Rupen, Elizur bin Sedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Zulisharai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakal, Netaniel bin Juar. Dari suku Zebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud dari suku Efraim. Dan Kamaliel bin Pedazur dari suku Manasyeh. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahiezer bin Amishadai. Dari suku Asher, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu. Masing-masing sebagai pemimpin dari suku Bapak leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal satu bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian, silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gat disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gat ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, Ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manashe disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manashe ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asyir ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Harun dan dengan kedua belas pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tetapi mereka yang menurut suku Bapak Leluhurnya, termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, Hanya suku Lewi, janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah, dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya, dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murga. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka.